hai 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 oke Halo WhatsApp gengs kembali lagi dengan saya Dinas 313 pada kesempatan kali saya akan memberikan tutorial lagi ya teman-teman tutorial lagi bagaimana cara menampilkan teman-teman yaitu menampilkan speed ya speed apa fungsinya speed yaitu bisa menampilkan di bawah atas di bawah di bawah taks barun menjadi kita kalau ingin mengupload atau mendownload berapa speednya ini berfungsi untuk memonitoring teman-teman jadi mungkin yang anda cari seperti itu langsung saja hai 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 oke sekarang kita sekarang kita maaf sekarang saya sudah di deskop teman-teman deskop jadi yang pertama Anda harus apa itu namanya Anda buka yaitu anda harus mendownload yaitu nesbit teman-teman namanya nesbit kita bisa melihatnya yaitu namanya nesbit monitor teman-teman jadi kita tuh langsung saja nesbit monitor window monitor monitor gitu aja ya dan di nesbit monitor ini ada 64bit dan 32bit teman-teman jadi sesuaikan dengan komputer atau laptop Anda bagaimana caranya melihat itu nesbit eh itu nesbit itu 32bit atau 64bit teman-teman jadi bagaimana caranya 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 yaitu kita ke betul coba setelah itu kita ke disk komputer ke klik kanan teman-teman klik kanan di mouse selalu tetap ke properti teman-teman nah ini dia langsung muncul teman-teman jadi saya menggunakan Windows 10 2017 8GB 8GB dan sistem tipenya ini teman-teman 32bit saya menggunakan 32bit ini tulisannya eh saya mau jika anda menggunakan 32bit anda silahkan anda mendownload 64bit tapi biasanya kalau laptop baru komputer baru biasa menggunakan 64bit teman-teman jadi saya contohkan menggunakan 64bit ya sama saja teman-teman setelah itu kita buka yaitu nesbit monitor yang paling atas ini teman-teman nah setelah itu kita klik download saja teman-teman di download di sini ya ini kita download saja langsung nanti kita tunggu yang hasilnya akan keluar teman-teman dan hasilnya akan seperti ini nesbit monitor 254064 kita buka saja setelah itu akan muncul seperti ini teman-teman setelah itu kita seperti ini kita klik kanan jangan langsung dibuka teman-teman biasanya enggak bisa bisa dilihat ya ini enggak ada ya enggak ada sepitnya jadi kita sulit mendeteksi anjay jadi mendeteksi kita klik kanan kita klik maaf kita klik kanan kita klik property setelah itu kita ke comfortability kita klik run professional nah ini run this program di comfortability mode for maaf banget bahasa Inggrisnya berantakan wk peduli yang penting memberikan tutorial belum manfaat ya pokoknya seperti aja ikutin saja setelah itu kita oke saja dan kita klik kedua kali teman-teman bentar kita klik dua kali nah nanti ini sudah keluar ya teman-teman sudah kena speed monitor 2542 64 bit jadi x64 ini tipe sistem tipe komputer Anda ya setelah kita next aja setelah itu kayak ini ada tulisannya download nah jika Anda ingin mendonesikan uang Anda ke pembuatan ini saya akan mendonesikan ya menggunakan Paypal tapi ya tergantung Anda lah kita klik next aja dulu setelah itu ada tulisannya banyak banget telahkan Anda baca bisa atau tidak kayak saya tidak peduli yang penting anda ya baca dikit-dikit lah biar tahu biar agak pinter Oke tapi saya sudah saya lewati saja ini biasanya aturan-aturan dari programernya teman-teman dan kita klik I accept the terms in the lisensi agreement kita klik next saja setelah itu lokasinya kita klik download saja teman-teman kita klik next setelah itu kita install teman-teman nah ini do you ya saat itu akan selesai Wow cepat banget bang ya ini programnya ringan banget ya teman-teman cuma berapa MB tadi ya dan saya juga menggunakan SST jadi tambah WUS teman-teman seperti kilat seperti Ironman Oke kita finish aja do you naik ada disana do you want to the next speed monitor terbaik untuk your taxpayer kita klik yes teman-teman biar ganteng Oke kita klik basing bahasanya kita Inggris atau apa saya menggunakan Inggris ya saya orang Inggris nggak bercanda orang Indonesia saya cinta Indonesia teman-teman Oke selalu selesai network interface nah ini jika anda menggunakan modem silahkan anda pilih modem ya teman-teman mungkin jika ini Anda menggunakan apa itu namanya Wifi silahkan pilih Wifi internet biasanya kalau Wifi atau LAN itu bisa internet connection teman-teman ini saya semuanya bukan Wifi ya laguna connection setelah itu enable the traffic login exclude database kita download saja di C biasanya di user setelah itu kita save saja teman-teman nah disini ada tulisannya Bang saya membacanya nggak bisa gobek gobek bang gimana sih nah ini udah sebenarnya ini sudah bisa melihat tapi ini biasanya anda bingung pasti teman-teman bingung Bang gimana Bang biar mudah dibaca Nah kalau biasanya kalau internet di Indonesia itu patokannya KB teman-teman bukan KB yang kecil ya tapi ini kan KB kecil dan patokannya Indonesia biasanya KB besar ya teman-teman kilobit kita klik kanan pada taskbar ini setelah itu kita configuration teman-teman nice dan ini akan keluar seperti ini seperti ini ya seperti ini ini kebantaran ya teman-teman suaranya nggak papa ya biar jelas setelah itu kita klik bitrate nya kita klik bitrate nya itu ke KB ini teman-teman nah KB per meter per sekon teman-teman nah ini KB untuk presisnya biar mudah dibaca kita ganti nol teman-teman nah ini lagi nya double-click set monitoring on off nah ini di download saja layoutnya nggak usah teman-teman kita klik saja di tulisannya ini kita klik ini di download saja ya biar biar ya biar mudah lah macamnya ini biasanya kalau biasanya saya setting seperti ini sudah mudah teman-teman kita aplik saja nah ini sudah keluar ya ini ada tulisannya upload downloadnya 1 KB 0 KB 1 KB karena nggak bisa digunakan bank kok nah ya bang oke kita tes ya kita buka YouTube teman-teman nah langsung muncul beautiful nggak teman-teman beautiful amazing ya beautiful amazing yang sudah muncul teman-teman kita coba ke YouTube teman-teman bagaimana nah ini 400 300 mantep teman-teman mantep banget ya kita coba ke bawah nah langsung 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 apa itu namanya langsung muncul ya sudah berhasil ya teman-teman dan bank bagaimana ini ada software plus plus teman-teman software plus plus dimana ini ada monitoring ya teman-teman kita bisa melihat wah pemakaiannya satu hari berapa teman-teman ada yang 10 giga atau berapa giga ini cukup cepat banget habis sebenarnya berapa giga nah ini ada ada banyak ada banyak ada datanya teman-teman mantep nggak teman-teman kita klik kanan setelah kita data traffic teman-teman nah disini ada tulisannya data ini tanggal 1 ya 1 Maret 2018 beautiful oke ada tulisannya seperti ini nah untuk anda bisa bisa dilihat anda bisa KB MB giga tapi biasanya saya MB teman-teman MB berapa MB kalau 1000 MB jadi satu giga gitu aja ya kalau kalau 10 Giga ya 10.000 MB gitu mudah teman-teman oke mantep enggak jadi kalau besok nanti ada tanggal 2 besoknya lagi ada tanggal 3 dan seterusnya sampai beautiful oke mantap ya ini tutorialnya oke tutorialnya sedikit sedikit itu saja terima kasih udah menonton video kali ini jika bermanfaat silahkan di like dan jika ada masih ada pertanyaan lagi silahkan komen teman-teman dan jangan lupa di subscribe karena akan bisa mempulifikasikan atau membuat video menarik dan bermanfaat buat kita semua di Indonesia raya oke see you sayonara selamat menikmati